yo balik lagi di channel gua jadi di kali ini gua lagi kedatangan kiriman dari sahabat gua yang punya usaha fotografi dan clothing and t-shirt gitu ya baju-baju atau jaket-jaket hoodie-hoodie dan juga ya buat pakaian-pakaian gitu dah jadi kali ini gua lagi pengen nge-reveal bajunya jadi gua dapat kiriman baju sama kos kakinya ya ya sebenarnya gua jarang ganti baju sih sebenarnya mau dikirim baju juga jarang gua pakai kali ini gua lagi pengen ngeliat aja sih apa sih nge-bandingin gitu ya enggak nge-bandingin sih kayak ngeliat kualitasnya udah itu dari apa aja misalkan kalian dapet dari baju itu kalian dapet apa aja dan juga ya kalian kalau pengen beli bajunya bisa ngeliat IG-nya dulu nih ada IG-nya di sini nih Kemal Brand Cloud dan juga ownernya itu ada di sini nih si Jackie the key fuckboy jadi kali ini gua langsung aja ambil ininya barangnya nih ini udah barangnya ada di sini jadi gua dapet baju dan juga kos kaki-kos kakinya juga jarang pasti gua pakai karena gua jarang pakai kos kaki jadi kita langsung aja buka dari mulai kecil dulu aja kali ya ini ada kos kaki kos kakinya yang panjang ya kita buka aja langsung nah ini udah kosong plastiknya jadi kalau kalian dapet ini eh dapet ini lagi beli kos kaki ini kemungkinan dapet stiker dapet stiker stiker buat Kemal Brand Cloud untuk bahan stikernya jadi bahan stikernya bagus maksudnya standar lah maksudnya ya untuk kualitas stikernya bukan untuk ditaruh di motor atau di tempat-tempat yang ini gampang banget kena air karena kalau dilihat dari ininya nanti apa ya rusak ya kopek gitu kalau kena air ini dapet ini berarti ini stik kos kakinya dapet dua ya iyalah dapet dua ya kalau satu lecak untuk bahannya tebel ini tebel nih lumayan tebel kalau kalian ke gunung mungkin atau reading puncak bisa pakai ini tebel untuk size-nya gua nggak tahu ini size apa ya mungkin size-nya universal bisa dipakai ukuran apa aja bisa jalan kaki gajah aja robek nanti ini untuk coraknya sebenarnya coraknya banyak ya ini bukan ini aja gua dapetnya yang kayak gini nih coraknya kayak apa ya kalau istilah gua nggak tahu udah lama nih nggak tahu corak-coraknya untuk bahannya untuk ininya kualitas kualitas ininya apa sih namanya ini corak-corak tuh kayaknya dirajutkan ya apa di ini ya di apa sih namanya tuh di sablon bukan dirajut bagus sih ini jadi ada ini oh iya ini detailnya juga detail jadi disini ada namanya camel sock nih kalau kalian lihat tuh camel sock jadi ini bener-bener brand punya dia bukan pasang stiker udah itu jual ini jadi dia punya emang punya brand sendiri nih punya brand kos kaki camel brand sock camel sock tuh coba gua pakai ya pakenya satu aja deh ini kanan apa kiri ya ini nggak ada keterangan kanan apa kiri ya jadi nggak tahu gua nih asal pakai aja oh iya ini pas banget nih gua nih rasanya enak tapi untuk ininya kayaknya ini kecil ya apa gua kakinya kegedean jadi si ininya nggak pas di kaki gua apa sih kayak tumitnya ini tumit kan ya jadi buat tumitnya nggak pas disini mungkin karena ini saiznya kecil apa gimana gua nggak tahu tapi pas-pas aja sih karena orang juga nggak akan ngelihat sampai ini bakal ketutup sama sepatu enak aja sih enak aja sih jadi nggak terlalu tebal nggak terlalu tipis ya jadi enak lah kalau kalian makin nggak kepanasan nggak kepanasan beda sama gua ada nih kos kaki beli kayak gini nih modelnya di beli kayak dikasih kayak gini dia tebal banget bahannya jadi kalau gua pakai sepatu kayak kekekep tau nggak sepatu kaki gua tuh kayak ketekan gitu jadinya kurang enak aja langsung kita bukit nih lihat yang ininya apa sih namanya bajunya jadi oh ini ada keterangannya harganya 125.000 tuh di murah loh ini baju 125.000 tapi nggak tahu ya gua nggak tahu kalau harga-harga barang baju jadi kita buka aja langsung ini jaki si jaki tumben nih bener tumben dia bener nih gua nggak suka warna biru jadi dapatnya warna hijau nah ini baru bener aja kalau ngasih-ngasih tuh warnanya hijau atau nggak kuning jangan warna biru anjay gua nggak suka oh ya kita lihat langsung jadi kalau kalian drop ini beli ini kalian ya tegma sebenarnya bagus lah jadi kalau suatu brand suatu brand pengen apa ya itu melihatkan kalau itu bareng produknya harus ada brand ada tegnya nih tegnya tuh tegnya tuh kemar support lokal brand ya kita sebenarnya harus support brand lokal karena dibanding kalian beli yang ori apa aja dibanding kalian beli produk luar tapi kwe-kwean aduh itu namanya kalian itu menghina produk tersebut mending beli ini kayak gua gini di baju kalau sekalian aja misalkan beli baju tuh ya nggak ada mereknya gitu oblong gitu nggak ada merek apa gitu nake gitu ya kalian terlihat gimana ya sederhana lah gitu nggak kelihatan apa ya itu membeda-bedakan kedudukan sosial gitu ya gua nggak tahu dah itu oh ya di dalamnya juga ada ini ada kayak apa ya kalau disebut juga perinan nge-print eh sablonan si ininya tuh sablonan si belakang ya di mungkin disebut juga teg-tegnya di baju gitu nih tuh oh ini baju size-nya apa anjay oh L bener kalau kalian pengen kirim baju ya kirim aja size-nya L hahaha size-nya L jadi kita langsung lihat dari bahannya oh iya ada lagi nih nih ada ininya ya gua nggak tahu deh ini sebutannya apa teg mungkin ya teg jadi di bagian bawah bajunya juga ada teg-nya juga tuh jadi detail gitu detail kalau ini tuh brand dia nah ini adalah bajunya untuk bahannya gua nggak tahu ini kayaknya 30s ya tapi gak tahu dah nggak ada tulisannya apa ini oh iya nih kalau kalian sampai detail lagi tuh sampai kalian lihat detailnya ini tuh ada bacaan dan sebenarnya kurang jelas sih pokoknya di setiap bisnis kita ada Allah SW subhanahu wa ta'ala di dalamnya maka dari itu janganlah kita lupa atas atas apa ini atas riski yang Allah SW subhanahu wa ta'ala berikan pada bisnis kita bismillah kembal brand cloud sukses amin nih jadi ada tulisan kayak gitu detail ya aja detail emang oh itu ada keterangan juga sih ini ah nih ada keterangan cucinya gimana gitu-gitu gua kurang tahu sih icon-icon yang pasti ini jangan di kucek dan juga jangan ini bacaan setrika tapi jangan di setrika ya apa harus dilihat gitu ya setrikanya nih lihat ada logonya tuh ini logo apa sih keterangan-keterangannya ini ada bacaan yang tadi gua baca itu detailnya ya oke lanjut lagi ini bahannya enak kayaknya bahannya nggak terlalu tebal nggak terlalu tipis juga jahitannya juga rapih tuh dalam-dalamnya kalau dalam-dalam sih wajar sih kalau kayak gini nih ada yang lebih-lebih nih oh ya kelihatannya kalau lebih-lebih emang wajar lah tinggal digunting dan apalagi ya oh iya ini kembal brand cloud itu adanya di Bogor ya di tempatnya sih di bojong gede karena rumahnya si jaki bojong gede nah langsung aja deh kita pakai ya coba kita pakai ini hmm gua harus cari posisi dulu hmm nah kan udah dipakai anjay kalau kalian lihat bagus nggak sih warna apa ya namanya itu kalau zebra cross gitu ya supaya ya bagus-bagus aja sih sebenernya gua sukanya yang polos aja ya jadi mungkin nggak ada gerut-gerutnya apa sih garis-garis zebra crossnya mending hijau aja langsung untuk bahannya enak sih hmm coba kita rasakan iya bahannya enak nggak gatel juga udah itu nggak tebal nggak tipis dan juga size-nya emang size bener ya kan kadang ada orang eh ada orang lagi ada baju yang size-nya L tapi size-nya apa kecil gitu ada yang L L nya gede bangung ada yang S nya gede banget ada XL XL nya kecil kayak M jadi untuk ukuran size-nya ini size-nya size-nya bener ya bisa juga dibilang mungkin size lokal tapi size lokalnya pas gitu sama tubuh Asia gitu kan gua nggak gede-gede banget badannya kurus tingginya juga jadi pas ya gitu tuh tuh pas nih ininya tinggi gua tinggi gua kan cuma 172 pas ya udah paling segitu aja ya gua nge-review bajunya brand punya temen gua bagusnya enak jujur sih gua mah enak ya karena gua juga pake baju ya apa adanya sih baju apa aja gua pake yang penting mah bajunya bisa dipake nutup aurat kita baju gua jadinya nutup apa ya lekuk tubuh aja lekuk tubuh ya gitu lah dan juga nyaman dipake yang penting wah nih gua gatau nih warnanya bakal kayak gini terus apa enggak kan belum gua cuci juga mungkin kalau kalian pengen gua review bajunya bisa kirim-kirim subscriber masih kecil juga udah minta kayak gitu atau nggak Jack misalkan Kak lu mau pengen gua review lagi kirim lagi bajunya ke gua biar gua review oh iya kalau kalian pengen beli baju ini kalian bisa cek IG-nya atau DM orangnya atau DM admin-nya si Jackie karena dia mengolah sendiri juga sih maksudnya manajemen kembal brand cloudnya tuh dia apa ya nge-manage sendiri belum ada pasangannya ya mungkin apa kalian ada yang pengen pasangan sama Jackie coba nanti DM aja orangnya udah paling segitu aja review singkat dari gua jangan lupa subscribe like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian sampai jumpa di next video yo yo